Alhamdulillah teman-teman sudah pulang keliling ke kampung-kampung Tapi ada sesuatu yang aneh yang tidak biasa saya bawa pulang Coba kita lihat apa ini Oh asbest bekas Loh asbest bekas ah Kenapa saya berani membeli asbest bekas ini Padahal ini bukan peruntukannya bakal rosak itu membeli seperti ini Dan berapa pula harga asbest ini saya beli Ikuti terus video ini ya Entra ini coba-coba memborong asbest ini Ini saya beli dengan harga Rp. 60.000 Ada utuhnya jumlahnya 4 ini Dan juga ada yang juil-juil Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! perhitungkan asbestnya berani berspekulasi membeli asbest bekas pokoknya sehingga kira-kira laku dijual ya dibeli gitu aja ini saya perhitungkan itu ya asbestnya yang empat ini empat biji ini ini estimasi saya beli Rp15.000 kali empat berarti Rp60.000 untuk yang potongannya itu dan juga itu kalau laku dibeli oleh tetangga ya dijual kalau enggak laku ya weh sempuh dintenisak payune tapi kalau untuk yang utuh ini Insyaallah jelas laku ini misalkan kita banderol Rp25.000 gitu saja kali beli empat berarti ya weh Rp100.000 beli Rp60.000 berarti untung Rp40.000 ya ya weh lumayan lah yang penting wani ya no way jadi intinya teman-teman ketika ada peluang untuk mendapatkan uang ada peluang bisnis ya dimanfaatkan no way siapa tahu nanti bisa jadi rezeki tawari asbest bekas ya mau rosok kayu ya mau rosok etalase ya mau rosok lemari ya mau rosok uang ya mau nih nonton-nonton sih ya oke sekian teman-teman semoga sedikit vlog hari ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe-nya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati